Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Rintans Jadi bahan yang perlu kalian siapkan untuk mengatasi panu yang ada di tubuh kita adalah Yang pertama ini dia, ini adalah kunyit bubuk ya teman-teman Dan disini aku pakai kunyit bubuk dari desaku Kalau misalkan kalian mau pakai kunyit bubuk dari merk lain juga nggak apa-apa ya Dan kalau misalkan kalian nggak mau pakai kunyit bubuk, pengen pakainya itu kunyit dari tanamannya langsung juga nggak apa-apa ya teman-teman Dan selanjutnya bahan yang kedua adalah, ini dia, ini adalah minyak kelapa ya atau minyak goreng teman-teman Caranya itu gampang banget, kalian harus simak baik-baik ya Jadi kalian bisa pakai kunyit bubuk Kalau misalnya kalian pakai kunyitnya itu kunyit bubuk, kalian tinggal ambil aja seperlunya ya Di sini aku ambil setengah sendok teh ya teman-teman Dan kita bisa taruh di tempat kayak gini Lalu kalau misalkan kalian mau pakai kunyit dari tanamannya langsung Kalian bisa cuci bersih dulu kunyitnya, udah gitu kalian kupas ya kulit kunyitnya ini Dan selanjutnya kalian bisa langsung parut Nah udah gitu Selanjutnya kalian bisa pakai minyak kelapanya Nah minyak kelapanya juga secukupnya aja ya teman-teman Jadi supaya adonannya itu tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental juga Di sini aku pakainya setengah sendok teh aja Dan selanjutnya kita aduk dengan rata ya Kalau udah tercampur rata seperti ini, kalian bisa langsung pakai aja Tapi pastikan kulit kalian yang terkena panunya itu sudah dicuci bersih ya Dan ini juga bisa dipakai di wajah kita Kalau misalnya di wajah kita itu ada panunya Langsung aja aku pakai ya teman-teman Kalian bisa pakainya itu pakai tangan kayak gini Udah gitu contohnya di sini ya teman-teman Kalian bisa langsung aja Pijit-pijit kayak gini teman-teman Pokoknya pijitnya itu agak sedikit lama ya Kira-kira 5 menitan lah ya teman-teman Kalau misalkan sudah dipijit-pijit kayak gini Kalian bisa diamkan sampai kering ya Kalau misalkan campuran kunyit dan juga minyak kelapanya ini sudah kering Kalian bisa langsung aja bilas Dengan menggunakan air yang mengalir Ataupun dengan air yang hangat Kalau misalkan kalian ini kurang nyaman ya Karena takutnya itu kuning Kalian bisa pakai sabun ya teman-teman Untuk membersihkan kulit kalian Dan kalian bisa pakainya itu setiap hari Dan seharinya itu cukup 1-2 kali aja ya Pokoknya terserah kalian aja ada waktunya kapan Yang penting pakainya itu rutin ya teman-teman Dan insya Allah Nggak perlu waktu yang lama Panu kalian itu akan hilang Jadi seperti itu ya teman-teman Dan caranya mengatasi jamur kulit panu yang bikin gatel kulit kita Dengan bahan yang alami yaitu kunyit dan juga minyak kelapa Dan kalau misalkan kalian nggak cocok pakai campuran kunyit dan juga minyak kelapa Untuk mengatasi jamur kulit panu Kalian bisa pakai cara lain Dengan bahan-bahan yang alami juga Kalian bisa lihat video-video aku yang lainnya Caranya mengatasi Panu ya Jamur kulit panu dengan menggunakan bahan alami Selain menggunakan kunyit Dan juga minyak kelapa Jadi kalian nggak perlu khawatir ya Kalau misalkan kalian nggak cocok pakai kunyit dan juga minyak kelapa Kalian bisa pakai cara yang lain Dengan bahan alami juga Dan kalau misalkan kalian sudah pakai bahan-bahan yang alami Tapi ternyata panunya belum juga sembuh Kalian langsung aja konsultasikan ke dokter Dan periksakan ke dokter ya Jadi jangan didiamkan Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian Dan bisa membantu kalian yang lagi cari informasi Gimana sih caranya mengatasi panu Dengan menggunakan bahan yang alami Yaitu kunyit dan juga minyak kelapa Cara ini tuh bisa Kita gunakan untuk Menghilangkan panu yang ada di badan dan juga di wajah kita ya Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk klik like Tapi kalau nggak suka langsung aja klik dislike Tapi jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik tanda loncengnya Supaya kalian dapat video aku yang terbaru Yang insya Allah bermanfaat buat kalian Share juga video ini sebanyak-banyaknya Ke sosial media kalian Dan buat kalian yang memiliki kritik ataupun saran Kalian langsung aja komen di kolom komentar Dan buat kalian yang memiliki pengalaman Caranya mengatasi panu Dengan menggunakan bahan yang alami Dan juga terbukti ampuh Kalian langsung aja komen di kolom komentar Siapa tau pengalaman kalian itu Bisa membantu teman-teman kita yang lain Yang sedang terkena panu Dan kalau kalian punya pertanyaan seputar video ini Ataupun video aku yang lainnya Kalian langsung aja DM ke Instagram aku Makanya jangan lupa untuk follow Instagram aku Oke deh teman-teman Sampai disini dulu video kali ini Dan Assalamualaikum Wr Wb Bye Sub indo by broth3rmax